Luka Spakita diancam sanksi seumur hidup, West Ham siap seret Vah ke meja hijau. Pemain West Ham Luka Spakita dituduh sengaja mendapatkan kartu kuning di empat pertandingan Liga Primer Inggris kontra Leicester City, Aston Villa, Leeds United, dan Bournemouth dengi memanipulasi pasar judi. Jika terbukti bersalah oleh Vah, playmaker 26 tahun itu diancam sanksi dilarang beraktivitas sepak bola selama seumur hidup. Menurut klaim The Sun, West Ham mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrasi Olahraga di Lausanne. The Hammers mempertanyakan kewenangan Vah dalam kasus ini dengan berpendapat bahwa aktivitas judi mencurigakan yang diduga melibatkan pakita terjadi di Brazil. Terlebih mereka menilai tak masuk akal jika pakita kehilangan mata pencahariannya gara-gara tuduhan ini. Selama proses disiplin Fah berjalan, pakita masih bisa bermain untuk West Ham. Pep Guardiola kode berubah pikiran soal latih Manchester City. Kemudian ada kabar dari Pep Guardiola. Masa depan Pep Guardiola bersama Manchester City menjadi bahan spekulasi selama semusim terakhir, mengingat kontraknya akan habis tahun depan. Setelah bertahun-tahun memenangkan berbagai trofi bergensi di Etihad, pelatih asal Katalunya itu diduga ingin mencari tantangan baru. Kemungkinan di level tim nasional karena ia mengaku berambisi melatih di Piala Dunia atau Piala Eropa. Menurut Daily Mail, para petinggi Man City aktif berusaha mempertahankan Guardiola sampai 2026 atau genap 10 musim semenjak ia pertama menukangi The Citizens pada 16 dan 17. Belum jelas apakah ia bersedia memperpanjang masa baktinya sebanyak satu tahun. Tetapi Guardiola mengaku merasa lebih segar setelah libur musim panas dan siap memberikan segalanya untuk menjuarai gelar Liga Primer Inggris untuk kelima kalinya berturut-turut. Setelah beberapa kali memberi isyarat ingin mencari tantangan baru, Guardiola kini mengaku senang berada di Man City. Julian Alvarez mantap ingin hengkang, ini harga yang diberikan City. Masih dari Man City, Manchester City dikabarkan membanderol Julian Alvarez setinggi langit setelah striker Argentina itu tegas ingin meninggalkan tim Pep Guardiola. Julian Alvarez tegas ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ingin pindah ke negara dengan iklim yang lebih hangat. Namun cita-cita tersebut berpotensi tersendat valuasi Manchester City yang dikabarkan mencapai 60 juta pounds plus bonus 17 juta pounds dengan total banderol 77 juta pounds. Atletico Madrid yang disebut-sebut tertarik pada striker Argentina itu, tak sepakat dengan valuasi yang diberikan Man City dan mungkin akan menarik diri dari negosiasi jika mereka gagal menurunkan harga yang diminta sang kampion Liga Primer Inggris. Aston Villa kini upayakan transfer Karim Adeyemi. Lalu datang kabar dari Aston Villa. Aston Villa tengah mengupayakan transfer Adeyemi pada musim panas ini dan berharap bisa mengalahkan Chelsea serta Juventus untuk tanda tangannya. Menyusul kepergian Mausa Diaby ke Al-Itihad minggu ini, Aston Villa sedang mencari penyerang baru dan menargetkan pemain lincah Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Chelsea dan Juventus juga disebut tertarik pada pemain internasional Swiss tersebut. Mendatangkan Adeyemi akan menjadi sebuah kudeta besar bagi Unai Emery dan mereka mampu mengeluarkan uang tunai setelah mengumpulkan lebih dari 100 juta pounds dalam penjualan pemain pada musim panas ini. Setelah kehilangan Diaby dan Douglas Lewis, klub Liga Primer itu perlu mendatangkan pemain dengan kualitas yang sama jika ingin bersaing memperebutkan tempat Liga Champions lagi pada musim depan. Inter Milan capai kesepakatan dengan back Arsenal Jakub Kiwior Yang terakhir dari back Arsenal, back tengah Arsenal Jakub Kiwior dilaporkan sepakat bergabung ke Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Pemain internasional Polandia itu telah dipantau sejumlah klub sejak musim ini rampung, terutama mereka yang berasal dari seri A Italia tak tercuali Nerazzurri. Tim-tim ambisius seperti Juventus dan AS Roma juga seringkali dihubungkan dengan Kiwior dalam beberapa bulan terakhir. Kendati demikian menurut Gazeta dello Sport, sang back lebih condong merapat ke Inter Milan. Namun Arsenal tidak akan melepas dia secara permanen, melainkan hanya dipinjamkan ke klub asuhan Simone Inzaghi tersebut. Inter sendiri jadi satu-satunya tim sejauh ini yang bergerak secara konkret untuk mendapatkan jasa Kiwior dan mereka menunjukkan sikap yang jelas. Intro